Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 yang diprediksi bisa mencapai 7% dinilai masih sulit tercapai. Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 hanya di kisaran maksimal 5%, itu pun jika mudik lebaran tidak dilarang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 yang bisa menembus 7% dianggap sulit oleh pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal menjelaskan pada kuartal ke-2 memang ada perubahan positif yang signifikan. Hal ini berbeda dengan kuartal ke-2 hingga 4 tahun lalu yang masih terkontraksi. Faisal yakin pada kuartal ke-2 2021 ekspansi ekonomi sudah mulai terjadi. Ada dua sebab utama yaitu ada baseline negatif di tahun 2020 yang cukup dalam dan menjadi faktor pendorong dalam hal statistik. Faktor kedua adalah mobilitas manusia dan kendaraan yang diperkirakan akan menyamai sebelum pandemi. Apalagi jika dari pandemi kasus positif turun sehingga prospeknya cukup besar pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 mencapai 5%. Angka 5% itu pun sudah mempertimbangkan mudik lebaran tak dilarang pemerintah. Faisal menambahkan bahwa angka 7% di kuartal ke-2 masih sulit dicapai karena indikator kunci pertumbuhan hingga Februari masih terkontraksi. Melalami pertumbuhan positif ini sangat mungkin terjadi. Tapi kalau kemudian terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar kemungkinannya masih sangat kecil. Kalau melihat basis pertumbuhan hingga Februari yang masih kontrasinya cukup dalam. Tapi kami akui beberapa faktor di triwulan ke-2 memang berpotensi untuk bisa mencapai, untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan di kisaran 5%. Salah satunya jika pemerintah misalnya tidak melarang mudik lebaran. Nah kalau ini terjadi kami perkirakan walaupun tidak ada encourage. Dari Jakarta, Rajopatmo, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.